Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Prodi D3 RMIK Universitas Esa Unggul Alhamdulillahirrohabilalamin kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT Dengan rido dan kemudahannya kami dapat menyelesaikan finalisasi Hibah Aptermiki Video Pembelajaran Praktikum Mata Kuliah Sistem Pembiayaan Kesehatan Pertama saya akan perkenalkan tim penyusun video Saya sendiri Desi Rosmala Dewi SKMMKES Kemudian ada Nanda Aula Rumana SKMMKM Kemudian Fasilitator dari Rumah Sakit Yoga Utomo AMD PKSMIK Kemudian ada Iqmal Ibnu Mazah AMD KES Dan mahasiswa kami Riz Diansah Topik Mata Kuliah pada Sistem Pembiayaan Kesehatan Terdiri dari konsep sistem pembiayaan Implementasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia Asuransi kesehatan, sistem pembiayaan di FKTP Sistem KESMIC dan DRG atau INACBGs Kemudian penggunaan data klinis dalam proses chart master dan claim management Penggunaan data klinis dalam penggantian biaya atau reimbursement Identifikasi jenis dan komponen fraud dan clinical pathway Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Disebutkan pada Pasal 28H Ayat 1 Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bantin Bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Dan dalam Pasal 34 Ayat 3 bahwa disebutkan negara bertanggung jawab Atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga fasilitas umum yang layak Kemudian dalam Undang-Undang No.40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Di sini disebutkan bahwa sistem jaminan sosial ini memberikan harapan bagi warga Indonesia Untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik Nah di sini SJSN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial Dimana setiap pesertanya wajib membayar iuran Guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi Yang menimpa bagi pesertanya maupun anggota keluarganya Model pembiayaan kesehatan ada tiga Yang pertama adalah Social Health Insurance Ini asuransi kesehatan sosial Yang kedua Komersial Private Health Insurance Asuransi komersial Yang ketiga National Health Service Dan di Indonesia sendiri mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Jenis sistem pembayaran Jadi di sini ada dua Yang pertama adalah retrospective Dimana model pembayarannya untuk kelayanan kesehatan Yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan Contohnya di sini adalah fee for service Misalnya ketika kita ke klinik gigi Di situ kita akan mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter giginya Kemudian diberikan mungkin tindakan Kemudian obat Nah setelah selesai pelayanan maka kita akan mendapatkan billing ya Yang terkait dengan berapa biaya yang harus kita keluarkan Ini adalah salah satu contoh dari FFS Kemudian prospective Nah di sini layanan kesehatan yang diberikan besarannya itu sudah diketahui Sebelum pelayanan kesehatannya diberikan Jadi contohnya di sini adalah global budget Perdim Nah kapitasi ya mungkin kita sudah kenal ya Di Puskesmas menganut kapitasi Kemudian ada cash based payment Cash mix Nah di implementasi JKN sendiri Ini telah diatur ya pola pembayarannya Kepada fasilitas tingkat lanjutan ya Dengan menggunakan cash mix inasi bijis Dimana di sini adalah dasar pengelompokan inasi bijisnya Menggunakan sistem klasifikasi Dari diagnosa akhir Dan tindakan atau prosedur Yang menjadi outcome pelayanannya ya Jadi acuannya adalah ICD-10 untuk diagnosis Dan ICD-9CM untuk tindakan atau prosedur Dengan dimasukkan ke dalam aplikasi inasi bijis Nah untuk itu perlu diketahui Kaedah coding dalam pembiayaan Jadi di sini ada kombinasi Keilmuan dari klasifikasi ya Dengan pembiayaan Yang harus dipahami di sini bahwa Penggunaan kodifikasi penyakit Tadi sudah disebutnya ya Sesuai dengan standar Dimana di Indonesia ini Kementerian Kesehatan menganut Pada ICD-10 versi 2010 Walaupun sebenarnya WHO sudah mengeluarkan ICD-10 versi 2019 Kemudian mungkin nanti ke depannya ada ICD-11 ya Tapi kita menganut pada Aturan yang berlaku di Indonesia Yang tentunya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Kemudian untuk kodifikasi tindakan atau prosedur Ini berisi kode prosedur ya Bedah ataupun operasi Dan pengobatan serta non-operasi Yang menggunakan ICD-9CM Kemudian perlu dipahami kriteria Bagaimana kita menentukan Kriteria diagnosa umum Kemudian kriteria diagnosa sekunder Yang di dalamnya ada komorbiditas Ataupun komplikasi Kemudian harus dipahami juga Bagaimana bila menemukan Kode diagnosis berdejer Dan berasterik ya Di sini mana yang akan ditentukan Sebagai diagnosa utama Diagnosa akhir ya Atau diagnosa akhir Nah simptom gejala Tanda dan temuan abnormal Dan situasi yang bukan penyakit Ini juga ada aturannya Yang harus dipahami Kemudian kode kondisi multiple Kode kategori kombinasi Kode morbiditas penyebab eksternal Kode sekuel pada kondisi tertentu Kode kondisi akut dan kronis Kode kondisi dan komplikasi Post-prosedur Kemudian ada aturan-aturan Mereseleksi diagnosis Yang terdiri dari MB1 sampai dengan MB5 Nah ini semua diatur dalam ICD10 Di sini pada volume 2 Kemudian tidak melakukan kode krep Yang mengakibatkan kerugian negara Jadi kode krep ini adalah Sama dengan up coding Yaitu merubah Merubah rekam medis Untuk meningkatkan Penggantian biaya Dalam sistem kesnik Dan ini tidak boleh dilakukan Kemudian patuh pada etika Dan profesi PMIK Yaitu sebagai clinical coder Nah apa saja kewajiban clinical coder Di sini pertama menjunjung tinggi Menghayati dan mengamalkan Sumpah profesi PMIK Menetapkan kode berdasarkan Diagnosis dan tindakan yang akurat Lengkap dan konsisten Untuk menghasilkan data kesehatan Yang berkualitas Mendokumentasikan kode Yang telah ditetapkan secara lengkap Melaporkan data pelayanan kesehatan Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Baik internal maupun eksternal Mengkonfirmasi kepada dokter Dokter umum Dokter spesialis Dokter gigi Jika terdapat ketidakjelasan Atau ketidaklengkapan Dengan diagnosis atau tindakan Yang tercatat dalam rekamedis pasien Kemudian menolak Menerima ajakan kerjasama Baik dari individu Ataupun dari kelompok Untuk melakukan tindakan Yang menyimpang dari Standar profesi Memfasilitasi Mengadvokasi Dan berkolaborasi Dengan dokter Kelompok profesi Komite medis Pengelola Klaim jaminan kesehatan Untuk audit coding Kemudian meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Dalam mengembangkan Pendidikan keprofesian Berkelanjutan Atau Sertifikasi clinical coder Insya Allah Satu saat nanti Kita akan ada Sertifikasi clinical coder Kemudian menjaga Kerahsian isi Dan informasi Yang terkandung Dalam mereka medis Dan menolak Akses informasi Kesehatan terhadap Pihak yang tidak Berkembanggian Dan berperilaku Profesional Integritas yang tinggi Dan menunjukkan Komitmen Melaksanakan Pekondaran Yang legal Dan etis Nah hal-hal Tersebut di atas Tadi Adalah menunjang Kompetensi kita Sebagai PMIKA Di kompetensi kelima Yaitu Keterampilan Klasifikasi klinis Kodifikasi penyakit Dan masalah kesehatan lainnya Serta prosedur klinis Nah tujuan dari Pembuatan video ini adalah Pertama Mendapatkan hibah Dari Apter Miki Yaitu Pembuatan video Pembelajaran Praktikum Sistem Pembiayaan Kesehatan Yang tak kalah penting lagi Mendukung Kegiatan praktik Sistem Pembiayaan Kesehatan Masa Pandemi Nah bagaimana praktik Sistem Pembiayaan Kesehatan Di sini dimulai dengan Praktik Melakukan Instalasi Aplikasi Inasi BGIS Ya Karena kita tidak boleh Gaptek Ya Jadi kita harus Cepat Tanggap terhadap Satu aplikasi Ya Kemudian input data Grouping Export TXT Dan pengajuan Pemberkasan Klaim Oke Kita akan simak Praktik Sistem Pembiayaan Sebagai berikut Langsung saja Pada tahap yang pertama Dalam praktikum Sistem Pembiayaan Kesehatan Itu Instalasi Aplikasi Inasi BGIS Baiklah Yang pertama-tama Yang harus teman-teman Perhatikan Dalam langkah Langkah-langkah Dalam mendownload Aplikasi Eklaminasi BGIS Pertama adalah Pastikan Rep Ataupun Komputer Teman-teman Diterhubung Dengan Koneksi internet Mau itu Terkoneksi dengan Wifi Mau itu Koneksi dengan Pentring Info Ataupun Dengan Koneksi Kebetulan Kalau saya disini Menggunakan Wifi Pribadi Yang kedua Dan selanjutnya adalah Pastikan Format Tanggal yang ada Dalam komputer Ataupun Laptop Teman-teman Itu Dalam Format Indonesia Ataupun Nenggara Indonesia Yang ketiga Itu Pastikan User Yang Menginstall Ataupun Teman-teman Menginstall Mempunyai hak Akses Sebagai Administrator Jika pada Awal Dalam Menghidupkan Komputer Itu Jika ada Kampil Login Dua Administrator Dan User Pastikan Teman-teman Menggunakan User Login Administrator Yang keempat Buka Aplikasi Browser Pada Laptop Ataupun Komputer Nah Aplikasi Browser Pada Laptop Ataupun Komputer Ini Banyak Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Menggunakan Firebox Pro Ataupun Yang lainnya Yang bisa Teman-teman Menggunakan Untuk Mendownload Aplikasi Eklaminasi Bici Baiklah Langsung Carja Kita Coba Buka Nah Kebetulan Saya Menggunakan Aplikasi Browsernya Adalah Firebox Nah Teman-teman Setelah Teman-teman Buka Aplikasi Browser Teman-teman Yang langkah Selanjutnya Adalah Memasukkan Alamat URL Pada browser Teman-teman Itu Dengan Alamat Inacbgis.gamecase.go.id Tuan-tuan Bisa Ketik saja Di sini Itu adalah Inacbgis.gamecase.go.id Setelah Teman-teman Ketik dengan Sampai Sesuai Sampai ID Teman-teman Tinggal Enter Saja Nah Teman-teman Akan muncul Web Seperti ini Dengan Tampilan Awal Adalah Gambar Pulau Ataupun Pantai Kalian Nah Ada bacaannya National Casmic Center Nah Di sini Teman-teman Bisa download Aplikasi Inacbgis Atau Ekriminasi Inacbgis Pada Web ini Nah Di sini Ada banyak Ada banyak Menu Ada home Ada abort Ada news Ada download Statistik Galeri Dan kontak Nah Kebetulan Untuk kali ini Kita mencoba Untuk Mendownload Berarti kita Tengok Menudownload Di sini Dan Yang akan Tampil Pada layar Laptop Ataupun Ruput Teman-teman Ada Yang pertama Pembaharuan Atau update E-Claim Inacbgis 5.4 Nah Untuk yang pertama Ini Ini adalah Untuk update Aplikasinya Jika teman-teman Sudah punya Aplikasi E-Claim Inacbgis Versi Yang sebelumnya Ataupun Versi yang Sebelum 5.4 Mau Itu 5.3 Atau 5.5 Sekian Sekian Nah Itu bisa Teman-teman Update Melalui Tinggal Download Update Saja Yaitu Sebesar 42 Meg Tetapi Jika Teman-teman Belum Mempunyai Dan Baru Akan Men-download Aplikasi Inacbgis Teman-teman Harus Geser Kebawah Nah Sampai Ada Bacaan Instalasi Baru E-Claim Inacbgis Versi 5.4 Nah Perbedaannya Tadi Jelas Teman-teman Kalau Download Update Hanya 42 Meg Kalau Untuk Instalasi Baru Itu Mencapai 128 Meg Jadi Ini Benar-benar Yang Belum Mempunyai Ataupun Belum Menginstall Aplikasi E-Claim Inacbgis Jadi Teman-teman Disini Tinggal Klik Dua kali Saja Klik Kiri Dua kali Pada Kata-kata Download Program Instalasi Baru Tinggal Klik Dua kali Nah Teman-teman Tinggal Klik Save File Nah Ini Ini Akan Terdownload Tergantung Dari Kecepatan Internet Teman-teman Yang Teman-teman Punya Sudah Selesai Teman-teman Jangan Sampai Lupa Ini Download Di mana File Aplikasi E-Claim Inacbgis Disini Juga Ada Tata Cara Instalasi Baru E-Claim Nah Disini Teman-teman Bisa Baca Juga Dan Di bawahnya Itu Sepertinya Ada Petunjuk Instalasi E-Claim 5.4 Ada Petunjuk Teknisnya Juga Dan Ada Manual Web Service Jadi Teman-teman Bisa Baca Di web Ini Semua Ketentuan Semua Tata Cara Teman-teman Bisa Download Ataupun Bisa Lihat Di Aplikasi Ataupun Web Di Inacbgis Dot Gamecast Dot Go Dot I-D Nah Nah Ini Kebetulan Saya Menggunakan Internetnya Cukup Lumayan Cepat Jadi 122 Mega Hanya Kurang Dari 2 Menit Kita Tunggu Teman-teman Setelah Selesai ini Kita langsung Mencoba Installasi Nah Setelah Masuk Ke dalam Web Inacbgis Pilih Menu Download Dan Pilih Installasi Baru E-Claim Inacbgis Jadi teman-teman Sudah ya Tinggal Download File Installasi Baru E-Claim Inacbgis Sampai Sini Untuk Mendownload Aplikasi Inacbgis Kita coba Buka Di menu Browser Dari Firebox Saya Tinggal klik Ini aja Kalau di Browser Firebox Tinggal klik Yang ini Tinggal klik Sekali Pada Gable Folder Akan Muncul Langsung Muncul Dan Tertuju Pada File Teman-teman Yang sudah Unduh Yaitu Setup E-Claim Inacbgis 5.4.5 Ini adalah Yang terbaru Nah Setelah Teman-teman Menemukan File Dari E-Claim Inacbgis Ini Teman-teman Tinggal klik Dua Kali Tinggal klik Dua Kali Sesuai Yang kedua Jalankan File Setup E-Claim Dengan Mengklik Kiri Dua Kali Sampai Muncul Jendela Pilihan Bahasa Jadi Nah Ini sudah Muncul Jendela Pilihan Bahasa Tinggal Kita Pilih Yang mana Teman-teman Mau Kalau Saya Mencoba Menggunakan Bahasa Indonesia Tinggal Klik Oke Nah Langkah Selanjutnya Pada Jendela Selamat Datang Tinggal Klik Lanjut Jadi Teman-teman Ketika Sudah Sampai Disini Teman-teman Tinggal Klik Lanjut Saja Dan Ini Adalah Pernyataan Teman-teman Bisa Baca Dulu Apa Apa Itu Aplikasi Eclame Dan Merupakan Software Milik Siapa Teman-teman Bisa Baca Disini Nanti Setelah Teman-teman Baca Sampai Point 6 Teman-teman Bisa Tinggal Klik Lanjut Nah Setelah Jendela Informasi Klik Lanjut Dan Klik Install Nah Klik Install Nah Tinggal Kita Tunggu Aplikasi Inasibijis Sedang Terinstall Nah Aplikasi Eclame Ini Apa Sebenarnya Jadi Aplikasi Eclame Ini Adalah Aplikasi Yang Digunakan Pada Pembedian Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Yang Digunakan Pihak Rumah Sakit Dalam Melakukan Penagihan Setelah Pasien Mendapatkan Pelayanan Pada Rumah Sakit Tersebut Kepada Pihak BPJS Nah Setelah Tadi Aplikasi Selesai Di install Disini Kata-kata Selamat Instalasi Aplikasi Eclame Telah Berhasil Dilakukan Anda Memuai Dengan Memuka Browser Dan Mengakses Alamat Sebagai Berikut Jadi Teman-teman Nanti Di browser Teman-teman Tinggal Kopikan Ini HTTP Localhost Garing Garing Strip Claim Nah Untuk Password Jangan Sampai Lupa Teman-teman Untuk Masuk Pertama Kali Silahkan Rojin Dengan Usernamenya Inasibij Password Setelah Password Juga Sama Inasibij Nah Teman-teman Jangan Lupa Kalau Bisa Ini Tinggal Teman-teman Copy Saja Copy Saja Dimana Teman-teman Ingat Jadi Teman-teman Nanti Tinggal Copy Password Saja Kalau Teman-teman Sudah Baca Ini Teman-teman Tinggal Klik Lanjut Nah Selesai Tinggal Klik Selesai Sampai Disinilah Proses Instalasi Aplikasi Inasibij Selesai Program Inasibij Teman-teman Yang harus Perhatikan Pertama Disini Akan Muncul Sampipi Kontrol Panel Pada Desktop Teman-teman Nah Sebelum Menjalankan Aplikasi Inasibij Pada Browser Teman-teman Teman-teman Pertama Langkah Pertama Adalah Melakukan Aktivasi Dari Sampipi Kontrol Panel Teman-teman Tinggal Mengklik Dua Kali Disini Akan Muncul Seperti Ini Nah Untuk Melakukan Atau Menjalankan Proses Grouping Yang harus Teman-teman Perhatikan Adalah Urutan Pertama Dan Urutan Kedua Atau Dalam Modul Apase Apase Dan MySQL Itu Harus Running Disini Running Jadi ketika Belum Running Atau Misalkan Masih Star Begini Teman-teman Tinggal Klik Star Saja Pada Menu Action Untuk Apase Dan MySQL Setelah Berjalan Dan Portnya Ada Dan Disini Sudah Tertulis Running Teman-teman Bisa Membuka Browser Dari Teman-teman Ya Tadi Misalkan Dari Mozilla Ataupun Chrome Atau Safari Dan Lain-lain Teman-teman Tinggal Klik Tambah Saja Tambah Tab Disini Sesuaikan Dengan Penjelasan Pada Instalasi E-Claim Nasi Bisa Tadi Itu Di HTTP Local Host E-Claim Nah Ini HTTP Titik Daring Dua Kali Local Local Host Digabung L-O-C-A-L A-O-S-T Klik Lagi E-Claim Tinggal Entah Kalau Sudah Nah Penuh Yang Pertama Ataupun Interface Yang Pertama Pada Aplikasi E-Claim In-A-C-B-GIS Seperti Ini Teman-teman Ada Tulisan Disini Indonesia Case Mix Center Dengan Logo Command Case Dan Disini Ada Username Dan Password Dan Disini Ada Aplikasi Ini Adalah Aplikasi Yang Terbaru Yaitu 5.4.5 Disini Jadi Teman-teman Tinggal Memasukkan Username Dan Password Yang Teman-teman Telah Baca Pada Instalasi Aplikasi E-Claim In-A-C-B-G Sebelumnya Jika Teman-teman Ingat Disini Teman-teman Tinggal Klik Tinggal Tulis In-A-C-B-G In-A-C-B-G Huruf Kecil Semua Pertama Ya Nah Akan Muncul Seperti Ini Setelah Teman-teman Memasukkan Username Dan Password In-A-C-B-G Dan Password In-A-C-B-G Teman-teman Akan Muncul Tampilan Setup Institusi Ataupun Rumah Sakit Jadi Disini ada Kudu Faskes Now Faskes Alamat Kota Provinsi Regional Kelas Setup Dan Tarif Nah Sebelum itu Saya coba Akan jelaskan Disini ada Beberapa menu Pada E-Claim In-A-C-B-G Ada Home Ada Setup Ada Bit Grouper Ada Migrasi Ada Utilitas Dan Personal Registrasi Dan yang terakhir Dan pojok kanan Atas Adalah Akun Nah Untuk Disetup Sendiri Disini ada Institusi Ada Jaminat Ada COB Atau Cost of Benefit Ada Nama DPCB Ada Integrasi Integrasi Disini Bisa Integrasi Dengan Team RS Atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Bisa Dengan Kementerian Kesehatan Dan BPJS Disini Badgrouper Gak ada Peturunan Menunya Migrasi Migrasi Disini Adalah Migrasi Dari In-A-C-B-G Versi Sebelumnya Versi 4.1 Jika Sekarang Yaitu 5.4 5 Nah Untuk Selanjutnya Utilitas Disini Ada Menu Backup Ada Respond Ada Reparasi Database Ada Import TXT Ada Web Service Dan Update E-Claim Dan Personal Personal Disini Ada Registrasi Dan Paling Ujung Untuk Untuk Akun Akun Sendiri Disini Ada Pindah Group Ada Ubah User Atau Ubah Password Ganti Tema Dan Keluar Atau Lockout Baik Yang Kita Kita Akan Coba Di Beberapa Menu Ini Adalah Di Menu Institusi Nah Inilah Menu Institusi Jadi Di Menu Ini Teman-teman Bisa Mengganti Sesuai Dengan Rumah Sakit Yang Teman-teman Akan Dicoba Misalkan Ataupun Teman-teman Sudah Bekerja Nantinya Dan Rumah Sakit Itu Baru Akan Menggunakan Aplikasi E-Claim Minasi Bidis Teman-teman Bisa Memasukkan Kode Vasquez Ataupun Kode Rumah Sakit Yang Teman-teman Bekerja Jadi Tinggal Klik Diganti Saja Di Sini Di Sini Kodenya Berapa Misalkan 327 Sekian 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 Tapi Kita Coba Untuk Pembelajaran Kali Ini Dengan Menggunakan Rumah Sakitnya Adalah Rumah Sakit Indonesia Kesnik Center Ataupun Dicoba Dari Kemen Kes Kita Sendiri Tetapi Jika Nanti Teman-teman Sudah Bekerja Silahkan Disesuaikan Dengan Kode Faskes Tempat Bekerja Teman-teman Selanjutnya Di menu Personal Ini Sendiri Ada Menu Registrasi 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 Untuk Pendaftaran Username Ataupun Akun Masuk Ataupun Aplikasi Eklik Inel Cb Nah Untuk Pertama Kali Kita Akan Coba Menggunakan Username Ataupun Membuat Akun Berdasarkan Nama Teman-teman Diri Kita Coba Tinggal Klik Proses Registrasi Di sini Nah Di sini Di sini Karena Kita Baru Pertama Kali Akan Menggunakan Aplikasi Eklik Inasi BGIS Teman-teman Tinggal Klik New Atau Baru Di sini Personal Name-nya Sesuai Dengan Nama Teman-teman Sendiri Misalkan Di sini Saya coba Dengan Nama Kelop 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 Tinggal Klik New Record Nah Muncul Seperti ini Tampilannya Setelah Setelah Menu print New Tadi Teman-teman Di sini akan berpampang ataupun ada menu ada tiga menu yaitu personal data, ada analysis dan access profile nah, coba dulu kita personal data, kita lengkapi terlebih dahulu data-data kita disini ada titel misalkan disini ada titel depan ada dokter ataupun apapun itu dan yang publik itu belakang misalkan AMD gimana dia, misalkan ada lagi sarjananya nah, nama ID ini sesuai dengan nama ID teman-teman tulis sebelumnya nah, untuk kalian sini ini tidak perlu tapi jika teman-teman ingin masukkan silakan misalkan nama sakil maulana apuri panggilannya apa panggilannya maul misalkan karena ada 105 huruf atau 5 karakter maulah kalau mau saja tidak bisa karena jumpa nomor nicknya kita coba isi dengan random lalu lalu tanggalnya tanggal lahirnya disesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman misalkan 1 Januari 1380 nah, untuk tanggal untuk tempat lahir silakan teman-teman isi jenis kelaminnya statusnya apa tinggal atau merit atau apa disini untuk pendidikan terakhir pendidikan terakhirnya apa nih diplomaka atau atau yang lainnya ada disini ada master ada doktoral dan lain-lain kita coba untuk diploma ya tinggal klik save sebelum klik save teman-teman bisa mengganti juga nih ada tambahan menu picture atau gambar jadi gambar dari teman-teman sendiri jika ingin menambahkan tapi jika tidak tidak apa-apa tinggal klik simpan atau save setelah itu lanjut ke menu yang kedua adalah menu addresses nah menu address disini disesuaikan dengan alamat dari cakel maulana tadi misalkan jalan paus paus 2 regionnya region mana misalkan DKI Jakarta Jakarta Timur Jepayu Jelangkap nah ini silahkan disi dari negara mana misalkan dia asli negara Indonesia tinggal teman-teman isi saja nomor teleponnya berapa emailnya berapa ya tinggal teman-teman isi selain lengkap teman-teman lanjut ke menu access profile pada menu access profile ini di kolom login ini disesuaikan dengan nama ID yang teman-teman tadi tulis misalkan teman-teman bisa buka buka kembali ke personal data Sakel disini ID nya ataupun teman-teman bisa lihat disini nih di pojok kiri ini ada tanda kurung disini tinggal teman-teman tulis saja namanya Sakel Sakel baru belum ada jadi teman-teman klik baru nah akan muncul menu seperti ini nih nama loginnya login Sakel jadi nanti ketika teman-teman login di atas itu bukan ID yang Sibiji lagi tetapi Sakel nah setelah itu passwordnya belum ada nih kita tinggal lihat ke sebelah kanan tinggal klik reset nah langsung muncul passwordnya dari Sakel setelah itu ini belum bisa digunakan user name ini karena statusnya masih inaktif nah inaktif ini bisa diaktifkan dengan cara mengklik tombol aktif pada kolom sebelah kanan nah setelah aktif nah ini teman-teman juga bisa menonaktifkan kembali dengan cara mengklik deaktifasi nah jadi saat itu aktif tapi teman-teman bisa mengaktifkan kembali misalkan ada nanti teman-teman bekerja di rumah sakit ada lima orang nah satu orang itu keluar misalkan asal masakel ini teman-teman tinggal klik deaktifasi jadi asal masakel itu tidak bisa menggunakan username kembali untuk masuk ke program inasi bijis pada di aplikasi inasi bijis di rumah sakit teman-teman bekerja setelah itu kita lihat di grup aksesnya disini belum ada grup akses yang diberikan teman-teman tinggal klik tambah ataupun add nah disini ada menu administrasi klaim dan pengaturan dan pemeliharaan untuk petugas biasa yang hanya meng-input koding inasi bijis ataupun koding dari ICD10 dan ICD10 dan CM cukup administrasi klaim saja karena itu grup akses ini administrasi klaim ini hanya untuk proses grouping saja jadi dari proses input data proses input dari ICD10 dan ICD9 CM tanpa bisa mengubah ataupun mengatur dari aplikasi ICD10 ICD10 tetapi jika atas nama sakil ini adalah kepala unit misalkan ataupun yang berhak ataupun yang mempunyai aks untuk bisa merubah dari aplikasi ICD10 e-claim ini ataupun menambah dari username sewaktu menambah username petugas ataupun pegawai rumah sakil teman-teman tinggal klik di sini pengaturan dan pemeliharaan jadi atas nama sakil ini mempunyai dua grup yaitu pengaturan dan administrasi klaim untuk roll aksesnya tidak usah tidak usah ditambah cukup seperti ini lalu setelah ini proses registrasi username selesai jadi jangan lupa teman-teman nanti nama teman-teman loginnya apa dan passwordnya apa nah setelah ini kita coba ke username username yang telah dibuat jadi kita klik di sini akun menuju kanan code nah muncul seperti ini lagi kita gunakan password dan username yang telah dibuat sebelumnya tinggal klik login seperti ini teman-teman jadi setelah teman-teman membuat username dan password sendiri teman-teman akan muncul dua grup ini sesuai dengan grup yang dipilih oleh administrator sebelumnya nah kita buka satu-satu untuk administrasi klaim nah untuk administrasi klaim ini menu-nya berbeda lagi dengan menu dari menu dari pengaturan dan pemeliharaan jika tadi di pengaturan dan pemeliharaan adalah menu-nya seperti ini ada home ada setup ada bit grouper ada migrasi ada utilitas dan personal untuk menambahkan username dan akun tetapi jika teman-teman akan pindah teman-teman tinggal klik akun di sini tinggal ubah grup grup ini hanya dua itu administrasi klaim dan pengaturan ya teman-teman perlu ingat untuk grup pengaturan dan pemeliharaan ada lima ada enam ada ada home ada setup ada bed grouper ada migrasi utilitas dan personal tetapi jika di grup administrasi klaim hanya ada lima ada home ada coding atau grouping ada kirim data online ada laporan dan dashboard coding grouping sendiri ini adalah menu untuk meng-input data hasil codingan yang telah ditulis pada resumen di dalam arti jika nanti teman-teman bekerja ataupun teman-teman melakukan proses coding sebelumnya teman-teman tinggal masukkan data codingannya di menu coding dan grouping coba langsung masukkan ke dalam aplikasi dinesi bijis kita dame saja karena ini aplikasi baru kita dame saja anggap saja ini merupakan pasien baru nah nomor RM-nya teman-teman tinggal klik tinggal input saja misalkan 01 01 01 namanya misalkan Udi A O 0 tanggal lahirnya kita coba dengan 10 Desember 2012 tinggal klik input tapi jika aplikasi ini sudah ter-bridging dengan SIMRS teman-tidak usah meng-input lagi nomor RM ini dengan nama-nama ini segala macam ke dalam sistem Inasibigis karena sudah ter-bridging ke dalam sistem tetapi karena ini kita dalam pembelajaran kita meng-input secara manual nah setelah tadi nama Budi Harto ini kita input ke dalam sistem dengan nomor RM 010101 kita tinggal klik klaim baru klaim baru disini nah inilah ketika teman-teman klik klaim baru disini akan muncul langsung tanggal masuk dan tanggal pulang tersuai tanggal hari ini teman-teman tanggal hari ini jadi tanggal 10 Desember 10 Desember teman-teman tinggal sesuaikan klaim ini adalah merupakan klaim jenis apa disini ada ada beberapa item jaminan JKN atau COVID ini kita JKN terus nomor pesertanya jika sudah terbidjing balik lagi kalau jika sudah terbidjing nomor peserta itu pasti sudah otomatis tetapi karena kita manual atau rumah sakit yang belum terbidjing pasti akan manual semuanya nomor SEP juga manual untuk COB atau cost of benefit ini adalah asuransi-asuransi yang sudah berkerjasama dengan BPJS jadi ada berapa-banyak asuransi yang sudah berkerjasama dengan BPJS tetapi tidak kita kosongkan saja kita fokus ke langsung ke jenis rawatnya jika tadi yang pertama kita lihat-lihat contoh resume di serawat jalan berarti ini kita sesuaikan dengan jenis rawatnya rawat jalan resume di serawatnya untuk tanggal rawatnya atau tanggal kunjungannya disesuaikan dengan resume di study misalkan tanggal 1 Desember nah ini sama kalau rawat jalan pastikan masuknya tanggal 1 dan pulang tanggal 1 juga sama karena dia hanya pulang pada hari yang sama pastinya setelah itu aklasnya tidak usah diisi umurnya itu otomatis dari pengurangan dari tanggal lahir berat lahir berat lahir itu tidak akan muncul ketika dia kurang dari 28 hari ataupun bayi berlahir ketika bayi berlahir baru akan muncul yang harus diisi berat lahirnya tapi jika orang dewasa ataupun sudah lebih dari 28 hari itu biasanya berat lahirnya otomatis strip lalu kita lanjut setelah dari tanggal rawat atau tanggal kunjungan selanjutnya adalah cara pulang cara pulang di sini kita sesuaikan sesuaikan dengan resumetis lagi berit lagi apakah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau dia kulpak atau meninggal atau lain-lainnya biasanya kalau misalkan dari rumah sakit tipe B dengan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar kita klik rujuk tetapi kalau misalkan menurut dokter itu sesuai dengan aparan dokter dan tidak perlu dirujuk berarti cukup atas persenjuan dokter lalu kita setelah dari cara pulang kita lanjut ke DPJP apa sih kebanyakan DPJP adalah dokter penanggung jawab pasien jadi ada dokter yang menangani pasien pada saat itu dan yang menandatangani resum medis yang ada pada plan inansibicis misalkan nama dokternya Angga Angga Prasetio nah dokter-dokter apa apakah dokter umum ataukah dokter spesialis apa misalkan disini kita coba saja dokter umum ya Angga Prasetio dokter dokter misalnya itu teman-teman jangan lupa klik enter jika teman-teman tidak enter itu nama dokter itu akan hilang kembali tetapi kita sudah sudah pernah menggunakan nama dokter ini dengan menggunakan nama dokter lain silahkan teman-teman isi kembali dengan nama dokter yang berbeda misalkan Nila Sari nah nah setelah Nila Sari ini di input dalam sistem nama dokter itu menjadi dua jadi teman-teman nanti tinggal pilih saja nama dokter sesuai dengan resum medis yang ada pada resum medis klaim rawat jalan setelah itu teman-teman tinggal isi kembali tahap rumah sakitnya karena ini simulasi kita kita contohkan saja tahap rumah sakitnya di di obat misalkan obatnya 100 ribu lalu di konsultasi dokternya 75 ribu lalu adakah misalkan adakah di pemeriksaan dari nonsen atau jadi rehabilitasi medis atau fisioterapi atau dia ada tindakan prosedur dan segala macamnya silahkan isi sesuai dengan kriteria yang dilakukan oleh pasien tersebut di rumah sakit itu jadi misalkan ini hanya obat saja dan konsultasi dokter lalu lanjut nah setelah itu yang terpenting adalah di bagian penginputan diagnosa pada ICD-10 dan ICD-9 CM nah di diagnosa ini diagnosa ini berdasarkan ICD-10 nah yang perlu teman-teman baca juga sebelum teman-teman menginput ke dalam aplikasi ini bahwa aplikasi ini menggunakan ICD-10 versi 2010 jika teman-teman sudah menggunakan versi 2016 tidak ada di indeks ICD volume tahun 2010 silahkan kembali lihat di ICD volume 2010 ataupun terbitan 2010 karena ada beberapa kurdiagnosa yang berbeda dari terbitan 2010 dan 2016 kita coba kita sesuaikan dengan diagnosa yang ada pada resumen di selawajalan misalkan diaring atau gastroenteritis akut nah setelah muncul kodenya A09.9 teman-teman tinggal klik enter jika ada satu diagnosa teman-teman cukup satu kode saja tetapi jika ada beberapa diagnosa teman-teman silahkan lanjutkan meng-input kode-kode yang lainnya misalkan adanya febris lalu setelah ada febris adanya diabetes melitus tipe 2 setelah teman-teman meng-entry diakosa teman-teman meng-entry prosedur sesuai dengan ICD 9CM nah begitu pula ICD 9CM untuk aplikasi Inasibis ini merupakan aplikasi ataupun ICD terbitan 2010 jadi intinya ICD 10 dan ICD 9 pada aplikasi Inasibis merupakan updatean 2010 misalkan ada tindakan sesuai dengan resume listnya adalah cek let setelah teman-teman sesuai dengan resume di selawajaran teman-teman tinggal klik simpan dan klik grouping inilah setelah teman-teman mengklik post grouping di bawah ada hasil dari groupingan biak nosa dan tindakan teman-teman yang telah di entry nah hasil groupingannya disini ada info ada jenis rawat ada grup ada subakut ada kronik ada spesial prosedur spesial protesis spesial investigasi dan spesial drug nah untuk infonya itu sesuai dengan nama login teman-teman sendiri kalau disini saya sebagai sakel maulana apkuri lalu tanggalnya tanggal berapa itu terlihat juga tanggal berapa dan jam berapa lalu lanjut ke kelas dari rumah sakitnya lalu nama rumah sakit itu sendiri setelah itu kita lanjut ke jenis rawat jenis rawatnya sesuai dengan pilihan tadi kita adalah rawat jalan lalu untuk grupnya ini sesuai dengan teman-teman belajar pada pembelajaran sebelumnya itu banyak grup-grup pada pembagian di aplikasi inasibijis atau e-claim atau yang kita kenal sebagai cbjis atau case base grupnya lalu subakutnya kosong kroniknya kosong spesial prosedurnya kosong masalah kosong investigasi kosong dan spesial geraknya kosong untuk grup penyakit untuk grupnya sendiri itu masuk ke dalam penyakit akut kecil lain-lainnya dengan kode grupnya adalah key strip 5 strip 42 strip kosong yang menjadi ciri khas untuk grup rawat jalan adalah kode belakangnya kode belakang dari cbjisnya sendiri kalau rawat jalan itu pasti kode belakangnya adalah 0 tetapi kalau untuk rawat inap itu kromawi 1 2 atau 3 bergantung dari jenis komorbid dan komplikasinya baik kita lanjut setelah tadi kita belajar untuk mencoba grouping dari pasien rawat jalan yang kedua adalah kita mencoba belajar menginput diagnosa dan tindakan untuk klaim pasien rawat jalan nah untuk selanjutnya kita coba dengan pasien yang sama misalkan tanggal 1 dia sudah ke poli rawat jalan terus selanjutnya ternyata dia dirawat dirawat tanggal 2 nya tanggal 2 dimasuk IGD ini kita ubah rawat inap masuknya tanggal 2 selesuaikan selesuaikan jamnya jam berapa misalkan jam 3 pagi sampai tanggal selesuaikan juga jamnya lalu apakah dia naik kelas atau tidak jika dia tidak naik kelas tidak usah dicentang tetapi kalau dia naik kelas dia kita centang lalu lanjut ke leg of stay itu sudah otomatis terhitung dari tanggal masuk atau tanggal pulang dikurang tanggal masuk itu sudah otomatis menjadi 5 hari lalu DPJP siapa sesuaikan misalkan dokter Tila Sari lagi kita sesuaikan hak kelasnya berdasarkan kartu BPJS yang ada pada kelengkapan berkas pasien itu misalkan di kelas 1 karena ketika kita salah memilih kelas harga ataupun tarif inasi bijisnya akan berbeda ini ini juga cara pulang sesuai dengan resume di Sarawak inapnya misalkan dirujuk atas permintaan sendiri APS atau pulpak atau meninggal atau lainnya kita coba saja tetap atas proses dokter lalu untuk tahap rumah sakitnya kita kami saja misalkan di prosedur bedahnya berapa di konsultasinya berapa silakan saja tetapi jika balik lagi jika rumah sakitnya sudah terpleasing dengan aplikasi e-claim ini semua tidak perlu di input ulang manual cukup klik grouper saja karena semua sudah terhubung tetapi jika belum terhubung teman-teman harus menulisnya secara manual ini faktor pengurang pilih checkbox nah ini adalah faktor pengurang untuk klaim covid-19 ini kita abaikan saja kita abaikan saja langsung kita ke diagnosa ICD-10 dan prosedur atau tindakan ICD-9CM nya setelah dokter menegapkan diagnosa pada akhir episode perawatan ternyata pasien tersebut t-point fever dinyatakan dari hasil laboratorium nya kita bisa masuk langsung saja t-point fever dengan comorbid nya tadi DN tipe 1 lalu prosedurnya ada injeksi antibiotik ada ronsentorat setelah sesuai dengan resume di serawat inap teman-teman sama dengan klaim perawat jalan setelah teman-teman meng-input diagnosa dan tindakan ke dalam aplikasi teman-teman tinggal klik simpan dan grouper nah berikut hasil grouper atau grouping dari klaim pasien rawat inap atas nama Budi Hartono untuk infonya sama namanya nama Sakel Mawana Kori dengan tanggalnya tanggal berapa jamnya jam berapa nah untuk jenis rawatnya berbeda disini adalah jenis rawat inap kelasnya kelas berapa bisa langsung ketahuan disini kelas 1 5 hari untuk grupnya itu masuk ke grup penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lainnya dalam kurung ringan kode kode CBG nya adalah A strip 4 strip 14 strip 1 ini bukan I tapi 1 1 ini menandakan bahwa grup ini grup ringan dengan tarif inasi wages Rp3.246.000 yang tadi saya bilang jika ada pemberat ataupun komorbid ataupun komplikasi pada saat perawatan itu bisa menjadi pemberat dalam klaim perawat misalkan dalam resumeris itu ada hipokalemia teman-teman tinggal tambahkan hipokalemia dan kita coba grouping ulang nah berikutlah hasil grouping keringannya dari diagnosa yang telah ditambahkan hipokalemia disininya sama penyakit infeksi bakteri parasit lain-lain tetapi yang berubah ada levelnya atau seperti level pada CBG ini menjadi sedang disini menjadi 2 disini tarifnya juga berubah menjadi 5.400.000 yang tadinya 3 juta sekarang menjadi 5.400.000 balik lagi ketika dia ada tambahan tambahan diagnosa lainnya silahkan dimasukkan ke dalam aplikasi sesuai dengan resume yang tertulis oleh dokter misalkan dalam perjalanan penyakit lagi itu ada pneumonia atau biasa kita kenal bakteri dari paru-paru itu kita bisa masukkan kita coba gruping ulang ya ternyata dari awalnya ringan dengan tambahan diagnosa hanya diabetes melitus tipe 1 selanjutnya kita tambahkan hipokalemia itu menjadi level 2 dengan severity level sedang disini ketika ditambahkan pneumonia itu severity levelnya menjadi berat atau level 3 severity level itu untuk rawat pinap hanya 3 ringan sedang dan berat jadi tergantung level itu dari diagnosa sekunder jadi paling sudah paling akhir adalah levelnya berat dan disini untuk grupnya sama dan hasil yang berbeda adalah hasil dari tarif inasibijisnya menjadi 6.553.800 setelah ini selesai teman-teman tinggal klik final dan tinggal cetak dan kirim disini untuk penjelasan mengenai penginputan data yang rosak dan tidakkan pada aplikasi explain inasibijis paling yang saya sedikit bisa tambahkan disini jadi aplikasi ini juga membaca jika ada kesalahan menentukan diagnosa atau meng-input diagnosa utama misalkan harusnya kode danger asterik kode danger adalah menjadi DU dan asterik adalah pengikutnya menjadi diagnosa sekunder tetapi misalkan dalam pekerjaan teman-teman buru-buru nih misalkan adanya CA CA dari lidah B02 ditambahkan D63 ataupun anemia anemia pada neoplastik atau neoplastik ataupun kanker nah teman-teman tinggal cek kembali bahwa D63 ini merupakan asterik jadi ketika asterik ini menjadi diagnosa utama atau premier itu sistem akan error atau tidak akan terbaca ada bacaan disini adalah principle diagnosis kode mismatch kode CPG nya X strip 0 strip 20 strip X dan hasil tarifnya adalah 0 karena error jika dilihat dari sini tidak sesuai dengan kaedah coding karena kaedah coding nya asterik itu menjadi diagnosa sekunder harus kode dajernya dulu baru asteriknya ketika dibalik seperti ini itu akan bisa ini adalah untuk kode grouping dari CA lidah dengan anemia pemberatnya dan pneumonia pemberatnya klik final tinggal ketak jika ingin diketak kita lihat hasil ketakannya seperti apa nah berikut hasil ketakannya teman-teman ini hasil ketakannya dalam bentuk pdf yaitu disini atas seder kementerian kesehatan republik indonesia disini ada tanggal dari tanggal keluar pasien itu atau tanggal pulang disini ada kode rumah sakit nama rumah sakit apa kelasnya kelas apa dan jenis tarifnya selanjutnya di bawahnya ada nomor peserta ada nomor rekamedis ada umur ada umur dalam hari dan tahun ada tanggal lahir jenis kelamin kelas perawatan nomor SEP tanggal masuk tanggal keluar jadi perawatan darah pulang length of stay berat lahir lalu baru diagnosa utama yang kita input ke dalam sistem tadi diagnosa utamanya apa segundernya apa jadi diagnosa ICD nya dulu baru deskripsi dari ICD itu sendiri maksudnya apa lalu hasil grouping nya kode dari ICD nya apa U strip 4 strip 10 strip 3 yaitu neoplasm telinga hidung mulut dan tenggorokan dalam level atau seperti level yang berat dengan harganya Rp25.296.600 berakhir dalam praktikum sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit sebelumnya kita sudah mencoba menonok aplikasi e-claim Inasibijis lalu menginstall aplikasi Inasibijis lalu menginput data dari mulai data pasien sampai dalam data ICD 10 dan ICD 9 CM sampai ke hasil grouping pada praktikum terakhir itu menarik data atau menarik laporan hasil dari input teman-teman atau jika dalam suatu rumah sakit ingin menagihkan klaim BPJS rumah sakit bisa melakukan rekaptiplasi laporan ataupun menarik rekaptiplasi laporan di laporan klaim individual tinggal klik laporan klaim individual lalu akan muncul seperti ini teman-teman akan muncul seperti ini ada jenis rawat ada periode ada periode severity level jenis tarif COB waktu grouping petugas dan urutan tanggal pulang sampai dengan waktu grouping kita akan coba untuk menarik data misalkan kita akan mencoba ke alfina untuk pulang juga menarikan data satu bulan yaitu di bulan oktober jadi dari tanggal 1 oktober pasien pulang pasien 0000 atau jam 12 malam sampai dengan tanggal 30 oktober jam 23 titik 59 ini dalam arti ini adalah brode waktu pulang bukan brode waktu masuk brode waktu masuk ya jadi teman-teman ini berdasarkan waktu pulang detik-detiknya jenis kelas rawatnya disesuaikan dengan keperluan misalkan hanya kelas satu saja kelas dua saja atau buat semua kelas tapi saya disini coba untuk mengambil semua kelas metode pembayarannya apakah pasien bayar atau jenis saja atau jangan sedar saya coba disini jenis saja terus lalu si Yobi tidak usah lupa tugasnya semua saja urutannya tanggal pulang ini sudah tidak usah biar oke tinggal klik 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 selamat menikmati ya jadi teman-teman sebelah seperti ini memasukkan data yang akan ditarik kemudian klik tampilkan berikut adalah data yang ada dalam software Inacity Widgets teman-teman yang sudah entry tergantung teman-teman entry berapa kebetulan saya disini mencoba memakai data real atau rumah sakit tujukan nasional pada bulan Oktober jadi disini bisa diketahui pada tanggal 1 Oktober proses ulang dengan jumlah tuen itu yang terjumpa ada 79 klaim dengan total Inacity Widgets sebesar sekian dan total tarif sekian dan total dari klaim pasien Rautinav di bulan Oktober sebanyak 3.337 klaim pasien Rautinav nah sampai disini kita langsung cari menu unduh sebelum kita klik menu unduh disini ada beberapa tipe data yang akan kita unduh untuk kita menganalisa adalah yang yang unencrypted teks yang unencrypted lalu teman-teman tinggal pilih saja tinggal klik unduh tetapi untuk teks yang unencrypted ini yang bukan yang unencrypted yang langsung unencrypted ini ini untuk data backup ketika sewaktu-waktu iklim teman-teman bermasalah jadi kita import ke dalam sistem kembali nanti data teman-teman kembali normal kita juga yang teks di unencrypted tindak klik unduh klik save file teman-teman silahkan mencari data yang sudah terdownload tadi ataupun yang telah terdownload tadi jadi sudah download bina hasil downloadan saya tinggal klik dua kali di downloadan teman-teman nah betul adalah data-datanya bisa ada kode rs kelas rs nya terus kelas rawatnya ada kode tarif ada ptd ada ptd nah ini semua adalah data rekapitulasi yang ada pada aplikasi inasili cis dalam bentuk file txt data ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya untuk 10 besar penyakit 10 besar dokter yang merawat dan lain sebagainya tergantung keinginan dan keperluan dari doma sakit itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati dan dan Ona banyak baik tadi sudah kita saksikan bagaimana praktik sistem pembiayaan kesehatan Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Nah selanjutnya adalah bahan praktik dan panduan Di sini kami sudah membuat bahan apa saja yang diperlukan ketika kita akan melakukan praktik sistem pembiayaan kesehatan Pertama adalah kita membutuhkan aplikasi Inasi Bujis Kemudian komputer atau laptop Untuk HP tidak direkomendasi ya karena terlalu kecil ya tidak bisa leluasa Kemudian untuk yang penting adalah rekam medis pasien Bisa berupa misalnya resume medis sebanyak masing-masing lima buah untuk praktikumnya per mahasiswa Dan di sini kami sudah menyiapkan panduan praktikunya Pertama adalah mendownload aplikasi Kemudian meng-entry ke dalam sistemnya Kemudian melakukan entry claim ya Misalnya pasien baru, pasien lama Kemudian nanti akan dimasukkan data-data penyakitnya ya Di input sesuai dengan rekam medis pasien tadi Kemudian nanti akan terlihat bagaimana memasukkan biayanya ya Di ayat yang dikeluarkan Baru ada grouping nanti ya Grouping di sini ada arti dari grouping dari Inasi Bujis Yang harus dipahami kode-kodenya ya Tentu ini berbeda dengan kode ICD maupun ICD-N Dan setelah itu bila ada kode spesial ya Ini bisa di-entry juga Kemudian finalisasi dari claim Sehingga dapat terlihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelayanan yang diberikan ke pasien Nah demikian untuk bahan praktik dan panduan Selanjutnya adalah Evaluasi ya Evaluasi dari kegiatan praktikum Di sini sudah dibuat model evaluasi Bisa terlihat di sini Ada nama mata kuliah Nama mahasiswa NIM Kemudian topik Kemudian tanggal praktikumnya Yang perlu diperhatikan adalah Persiapan ya sebelum melakukan praktikum Di sini karena di masa pandemi ini Maka perlu menggunakan APD Bisa masker Atau face self Kemudian mahasiswa Membawa surat tes web Antigen Tanah Sesuai dengan protokolnya Kemudian yang tak kalah penting adalah Berperan aktif Dalam kegiatan praktikum Nah ini adalah penilaian yang akan dinilai Baik oleh dosen Maupun Dibantu nanti dosen dengan Laboran Mulai dari melakukan praktik instalasi Kemudian login Masuk ke dalam sistemnya Dan yang tak kalah penting adalah Meng-entry data claim Yang lengkap Kemudian Meng-input diagnosa Di sini bagaimana mahasiswa memilih diagnosa utamanya Sekunder Kemudian tindakan apa saja yang ada di rekam medis pasien Kodenya Kemudian melakukan grouping Export TXT Kemudian pengajuan Pemberkasan claim Kemudian begitu juga dengan pasien lama Dan setelah ini selesai Maka dosen akan memberikan poin nilai Kemudian di Total nilainya Kemudian ditanda tangannya oleh dosen Dan juga Diketahui juga Di sini laboran yang membantu Selanjutnya Di sini ada daftar pustaka Yang digunakan dalam Mata kuliah ini Untuk mendukung Praktikum ini tentunya Saya rasa cukup Praktikum Sistem pembiayaan kesehatan Semoga bermanfaat Dan bisa mudah dipahami oleh Semua pendidik Sehingga mahasiswa bisa Melakukan praktikum Dengan maksimal Terima kasih Mohon maaf Bila ada kekurangan Atau Kesalahan dalam kata Mohon maaf Sampai bertemu kembali Di praktikum lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih